Merespon tudingan Mahfud MD yang menyatakan KPU tidak layak menjadi penyelenggara pilkada, Wakil Menteri dalam Negeri John Wempi Wetipo mengatakan bahwa pilkada sudah berjalan sesuai aturan dan saat ini sedang dalam proses. Menurut Wempi, para komisioner KPU yang lain sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan menambahkan bahwa nantinya evaluasi pilkada akan dilakukan oleh Komisi 2 DPR RI. KPU dinilai tidak layak sama Pak Mahfud MD? Tidak layak menyalahkan pemilu, pepilkada. Ini kan sudah jalan kan, jadi saya pikir nanti yang lain yang evaluasi, kan tugas kita ini kan untuk, ini kan on the track, jadi harapan kita dengan schedule yang sudah ada, khususnya untuk penyelenggaraan bingung waris rentah, tidak terhambat. Kan KPU kan sudah ngomong, jadi kita bersamalah, nanti kalau yang evaluasi, nanti tugasnya Komisi 2 DPR RI. Tapi kalau jajaran komisioner menurut Bapak masih layak tidak menjalankan pilkada, karena kan Pak Mahfud bilangnya ganti. Saya pikir kan proses-proses ini kan sudah terjadi, ya. Ketuannya kan sudah, karena yang lain ini kan masih layak untuk dilakukan. Nanti yang menilai itu kan nanti dari Komisi 2 DPR lah. Kita ini kan mitra, sama-sama kemendagri dengan kita, kita sama-sama ingin sukseskan pelaksanaan pemilu serentak, khususnya untuk pemilu para di akhir tahun ini. Jadi secara sukses kita saling support lah, antara kemendagri dan KPU kita saling support untuk proses penyelenggaraan pemilu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.